Berikut ini merupakan senarai pemain harimau Malaysia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini tim nasional Malaysia dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan yaitu Kim Pangon, pria berusia 55 tahun. Untuk posisi penjaga gawang akan diperkuat oleh 4 pemain. Yang pertama ada nama Sihan Ahmad Hazmi asal klub Johor Darul Tajim. Yang kedua ada Siq Izhan, pemain yang membela klub Penang. Kemudian Azri Ghani, pemain asal Kuala Lumpur City FC. Yang keempat ada nama Kalamullah Al-Hafiz asal klub Gedah Darul Aman. Untuk posisi pemain bertahan akan ditempati oleh 9 pemain. Matthew Deppis asal Johor Darul Tajim. Kemudian ada nama Sahrul Saad asal Johor Darul Tajim. La Pere Corbin Ong asal klub Johor Darul Tajim. Yang keempat ada nama Dion Kuls yang saat ini membela Buriram United. Kemudian ada nama Declan Lambert yang saat ini membela Kuala Lumpur City FC. Kemudian ada nama Dominik Tang, pemain asal Sabah. Lalu ada nama Sabwan Majlan asal tim Trengganu. Yang ke-8 ada nama Ngkus Sakir yang saat ini berbaju Trengganu. Dan yang terakhir ada nama Muhammad Ferus Baharudin yang saat ini memperkuat Johor Darul Tajim. Untuk posisi pemain tengah akan ditempati oleh 7 pemain. Yang pertama ada nama Enrik asal klub Johor Darul Tajim. Brendan Gang asal klub Kuala Lumpur City FC. Noah Laine asal klub SJK Finlandia. Daniel Ting asal klub Sabah. Samir Abah asal klub Johor Darul Tajim. Serta Adi Braob asal klub Penang. Untuk posisi pemain depan atau penyerang akan diperkuat oleh 5 pemain. Yang pertama ada nama Sabah Wirasid yang saat ini berbaju Johor Darul Tajim. Kemudian Paulo Josue yang saat ini berbaju Kuala Lumpur City FC. Darren Lok yang saat ini membela petaling Jaya City FC. Kemudian ada nama Akhya Rasid yang saat ini berbaju Johor Darul Tajim. Serta Muhammad Shafiq Ahmad yang saat ini membela klub Johor Darul Tajim. Sampai jumpa di video selanjutnya.